Welcome to OM Metro Podcast, podcastnya OM Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara OM Metro Podcast, podcastnya OM Metro. Jumpa lagi dengan aku Indah Adha yang akan menemani bincang-bincang kita pada hari ini. Halo Sobat Sivika OM Metro. Pada kesempatan kali ini tim podcast menghadirkan tamu yang istimewa yaitu Bu Tiara Anggia Dewi MPD, yang mana beliau ini Kaprodi dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan ya Bu? Iya, benar. Selamat datang Ibu di OM Metro Podcast. Selamat pagi, mbak. Terima kasih lho Bu sudah menyempatkan hadir di podcast OM Metro ini. Sama-sama, mbak. Senang bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Oke, boleh dong Bu perkenalkan diri dan kesibukannya saat ini apa, Bu? Oke, Mbak Indah terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Tiara Anggia Dewi. Saat ini saya mengajar di S1, program studi pendidikan ekonomi. Kemudian selain itu juga saya mengajar di program profesi, mbak. Jadi di program pendidikan profesi guru atau PPG perjabatan di OM Metro. Masya Allah. Oke, Bu. Bu, boleh dong Bu diceritakan sejarah dari pendidikan ekonomi ini dan bagaimana perkembangannya, Bu, selama ini? Oke, jadi untuk program studi pendidikan ekonomi, ini berdiri sejak dibuka ya di SK Pendiriannya sejak tanggal 5 Oktober tahun 1989. 89. Jadi sudah cukup lama, bahkan saya pun belum lahir ya. Lama banget itu, Bu. Iya, belum lahir. Nah, jadi Alhamdulillah semakin tahun ya, dan sekarang sudah hampir 35 tahun. Alhamdulillah program studi pendidikan ekonomi semakin berkembang dengan pesat. Terakhir, Alhamdulillah kami mendapatkan akreditasi unggul. Wah, yang sebelumnya akreditasinya, Bu. Keren, keren, keren. Alhamdulillah. Kalau terkait dengan visi misinya, Bu, apa, Bu? Oke, Mbak Indah. Jadi untuk visi program studi pendidikan ekonomi, ini adalah pendidikan ekonomi yang unggul, profetik profesional, menuju digital learning, dan berjiwa entrepreneur pada tahun 2024. Keren, 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 keren. Kemudian untuk misinya, saya boleh sambil bawa contekan sedikit ya, Bu, apa, ya. Takutnya, apa, seliru ya. Kalimat-kalimatnya itu kan nggak boleh kan ya, Bu. Oke, yang pertama, misi dari Prodi Pendidikan Ekonomi adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang profetik dan profesional. Nah, kemudian yang kedua, melaksanakan berbagai kajian, baik itu penelitian dan pengembangan pendidikan ekonomi, baik aspek pedagogik maupun konten ekonomi yang inovatif. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mampu mengatasi masalah di masyarakat menuju era digital entrepreneur. Kemudian yang keempat, mengintergerasikan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan dalam kompetensi dan keilmuan pendidikan ekonomi yang kontekstual. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama yang intensif, baik lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Oke, insya Allah bagus sekali ya visi-visi yang dimiliki oleh Prodi Pendidikan Ekonomi ini. Oke Bu, kalau berbicara tentang keunggulan atau apa sih Bu yang membedakan program studi pendidikan ekonomi di Universitas Muhammadiyah Metro ini dengan yang di kampus lain Bu? Di kampus lain ya Mbak ya. Oke, untuk keunggulan program studi pendidikan ekonomi di UM Metro khususnya karena kami, visi kami juga merupakan turunan visi dari Universitas ya yaitu profetik profesional. Tentunya program studi pendidikan ekonomi di UM Metro ini menjadi satu-satunya program studi pendidikan ekonomi yang berbasis nilai-nilai kenabian atau profetik. Kemudian juga karena Alhamdulillah saat ini program studi pendidikan ekonomi sudah mendapatkan predikat unggul sehingga Prodi Pendidikan Ekonomi di UM Metro ini menjadi satu-satunya program studi pendidikan ekonomi yang unggul di Lampung. Berarti selampung ini Bu? Iya. Masya Allah. Untuk PTS ya Mbak ya? Untuk PTS. Oke, oke baik. Kalau ini Bu terkait dengan bagaimana Bu kurikulum di program studi ekonomi ini dirancang untuk menyiapkan mahasiswa-mahasiswanya yang nanti akan bekerja Bu? Iya. Nah, tentunya untuk mempersiapkan mahasiswa kami menghadapi dunia kerja ya. Apalagi sekarang tantangannya semakin tinggi ya, daya saing. Ini kita harus sangat-sangat mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja karena sesuai dengan profil lulusan kami yang pertama kami mengharapkan lulusan kami bisa menjadi seorang pendidik ekonomi tentunya. Nah, jadi untuk kurikulum kami mempersiapkan beberapa mata kuliah wajib ya karena kami basicnya adalah pendidikan ada beberapa mata kuliah wajib pedagogik yang harus ditempu oleh mahasiswa. Contohnya misalnya mata kuliah belajar dan pembelajaran, strategi pembelajaran ekonomi, evaluasi pembelajaran ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua, dari profil lulusan entrepreneur, kami mengharapkan juga mahasiswa kami lulusan tidak hanya bisa menjadi seorang guru, tetapi juga bisa menjadi seorang wira usaha. Dan utamanya saat ini wira usaha itu yang diharapkan yang bisa masuk ke dalam berbagai bidang ya, salah satunya mungkin ekonomi kreatif. Oleh karena itu kami juga menyediakan beberapa mata kuliah yang ada hubungannya dengan kewirausahaan atau entrepreneur. Di antaranya ada mata kuliah kewirausahaan, UMKM dan kooperasi, kemudian juga ada mata kuliah ke digital entrepreneur-nya mbak, jadi seperti e-commerce, ya itu tersedia mata kuliah tersebut di prodikasi. Oke, berarti enggak hanya disiapkan untuk menjadi seorang pendidik ya mbak ya? Iya mbak, jadi bisa ke berbagai ranah ya. Oke, mantap. Jadi bisa jadi guru, bisa jadi entrepreneur, ataupun menjadi karyawan ya, baik itu di perusahaan swasta maupun BUMN juga bisa. Karena kami menyediakan kurikulum di Prodi Pendidikan Ekonomi. Jadi untuk lulusan yang ingin bekerja di perusahaan swasta maupun BUMN, juga pada saat perkuliahan nantinya sudah menempuh mata kuliah-mata kuliah seperti manajemen resiko, manajemen keuangan, manajemen SDM. Nah, itu juga disajikan dalam kurikulum kami. Oke, berarti memang multi-talent ya mbak, bisa kemana aja itu disiapkan. Iya, bisa. Oke, terkait dengan prospek kerja nih mbak, apa aja mbak, prospek kerja yang bisa untuk dipilih dari lulusan-lulusan program studi pendidikan ekonomi ini mbak? Untuk prospek kerja, tadi sesuai profil lulusan, tadi ada tiga profil lulusan yang akan menjadi target, target dari program studi kami. Untuk prospek kerjanya tentunya yang pertama, prospek kerjanya untuk lulusan adalah menjadi seorang guru atau pendidik ekonomi. Nah, kemudian juga setelah lulus juga mahasiswa pendidikan ekonomi, bisa lanjut ya mbak ya, bisa melanjutkan ke program profesi pendidikan guru, PPG, PPG Prajabatan. Namun nanti mungkin harus melalui seleksi dulu dari pusat. Jadi, melalui seleksi dari pusat, kemudian nanti kalau sudah lolos, bisa kuliah di PPG Prajabatan di UM Metro yang bidang ekonomi. Nanti kalau misalkan kuliah, nanti ketemu dengan saya ya insya Allah, karena saya salah satu pengajarnya. Nanti juga diajarkan oleh dosen-dosen pedagogik lainnya. Oke, berarti bisa ya bu ikut PPG itu dari pendidikan ekonomi bu? Tapi yang khusus ekonomi atau gimana bu? Ya, yang khusus ekonomi. Karena di UM, PPG-nya kan baru hanya ada sejarah dengan ekonomi. Jadi, kalau misalkan kuliah di pendidikan ekonomi, ada kemungkinan nanti kalau lulus di PPG, seleksi PPG Prajabatan di pusat, bisa nanti kuliah juga bertemu dengan dosen-dosen pendidikan ekonomi yang memang sudah masuk kualifikasi untuk mengajar PPG. Oke, bu. Tadi kan itu ibu menyebutkan itu yang pertama, bu. Berarti ada yang kedua, yang ketiga, dan lainnya nih, bu. Apa, bu? Boleh dong, bu, disebutkan. Prospek kerjanya, itu tadi ya, mbak, ya. Setelah yang pertama menjadi guru, kemudian prospek kerja yang kedua, yaitu menjadi pekerja ekonomi kreatif. Jadi, turunan dari entrepreneur, kewirausahaan tadi, lulusan alumni dari pendidikan ekonomi bisa menjadi pekerja di sektor ekonomi kreatif. Kemudian, yang ketiga, menjadi karyawan, baik itu di perusahaan swasta maupun di BUMN. Oke, selanjutnya nih, bu. Bagaimana, bu, program studi pendidikan ekonomi ini membantu alumni dalam mencari pekerjaan, bu? Mungkin kan setelah lulus ada yang belum punya pekerjaan nih, terus minta bantuan ke dosen atau teman-temannya yang dari pendidikan ekonomi juga. Kalau kita pastinya selalu berupaya ya, mbak ya, supaya setelah lulus itu mahasiswa alumni-alumni kami itu tidak lepas silaturahminya dengan prodi. Akhirnya, kami terus menjaga silaturahmi yaitu dengan melalui pembuatan grup WA alumni, jadi seluruh alumni yang masih bisa kami jangkau semuanya terdaftar di dalam grup itu. Dan grup itu menjadi sarana untuk kami saling sharing ya antara dosen dengan alumni atau alumni dengan dosen. Jika misalnya nanti terkadang ada lowongan pekerjaan, itu pasti kami infokan ya, share di grup WA, Alufi. Selain itu ada lagi atau? Sementara seperti itu, kemudian juga kami sering mengadakan kegiatan, kegiatan di himpunan, himpunan mahasiswa. Ataupun kegiatan yang ada di program studi, itu melibatkan juga para alumni kami. Supaya silaturahmi itu tidak pernah putus ya, baik itu via komunikasi secara tidak langsung, maupun secara langsung. Dan juga ada pelatihan-pelatihan misalnya, atau kegiatan-kegiatan seminar yang membutuhkan pemateri, Pemateri kami juga kadang ambil pemateri dari alumni. Jadi alumni kami yang alhamdulillah beberapa sudah bekerja menjadi wira usaha, bekerja di perusahaan ataupun di bank, itu kami jadikan pemateri. Oke, berarti memang tetap terjalin ya, Bu, hubungan antara alumni dengan dosen dan mahasiswa-mahasiswa yang masih berstatus mahasiswa di UM Metro. Keren banget sih ini. Perlu dijadikan contoh ya di program studi-program studi lainnya yang ada di Universitas Muhammadiyah Metro. Oke, Bu, bagaimana Bu program studi pendidikan ekonomi ini membantu mahasiswa untuk mengembangkan soft skill-nya yang dibutuhkan di dunia kerja, Bu? Oke, jadi untuk soft skill ya, Mbak ya. Tentunya soft skill ini bisa diasah selama kegiatan perkuliahan maupun di luar kegiatan akademik. Selama kegiatan perkuliahan tentunya karena sekarang kita dituntut untuk menggunakan model-model pembelajaran yang tidak hanya konvensional, tapi juga menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah ataupun berbasis proyek. Artinya ini juga turut ikut mengasah itu ya, mengasah skill mahasiswa, nantinya tidak hanya hard skill tapi juga soft skill. Soft skill, itu kan banyak ya Mbak ya, termasuk bagaimana kemampuan memecahkan masalah, kemudian bagaimana kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, kemudian juga dalam sebuah proyek itu bagaimana untuk mengatur manajemen waktunya supaya bisa selesai dengan tepat waktu, itu dari segi akademik soft skill-skill itu juga bisa diarahkan seperti itu. Nah kemudian juga di luar kegiatan akademik, kami pernah juga beberapa kali mengadakan pelatihan soft skill bagi mahasiswa, baik itu kaitannya dengan kegiatan di himpunan ataupun secara umum ke mahasiswa. Jadi ada pelatihan-pelatihan soft skill yang kami selenggarakan bagi mahasiswa ataupun di dalam lingkup himpunan. Jadi ada pelatihan soft skill untuk mahasiswa. Berarti ada himpunan atau organisasi yang memang membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensi-potensinya ya Bu? Ya ada Mbak, aktif alhamdulillah. Himpunan kami aktif ya, namanya Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi atau Himadikmi. Himadikmi ini juga mungkin Mbaknya sudah kenal ya. Kenapa Mbak, kalau bisa kenal Mbak? Sering dengar. Waktu itu lolos yang program PKM atau? PHP 2D, pernah PHP 2D, kemudian PPK Ormawa yang terbaru. Yang terbaru PPK Ormawa, kemudian juga PPK Ormawa alhamdulillah mendapatkan penghargaan nasional. Kemudian ada lagi Mbak yang terbaru, selain PPK Ormawa terbaru lagi, alhamdulillah mahasiswa kami juga bekerjasama tim dengan dosen. Itu lolos hibah PKM, program kreativitas mahasiswa, dan juga lolos program DRTPM. Jadi dari Direktorat Riset, Teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat. Berarti selain prodinya yang keren, himpunan mahasiswanya pun ikut berkancah ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, keren banget loh. Oke Bu, apakah di program studi pendidikan ekonomi ini ada sertifikasi atau akreditasi khusus Bu? Sertifikasi, maksudnya ini ya Mbak ya, LSP ya? Iya. Oh ya, jadi untuk mahasiswa tingkat akhir, itu biasanya nanti akan mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi. Uji kompetensi. Dan uji kompetensi khusus untuk di program studi pendidikan ekonomi, sebenarnya ada banyak pilihan ya. Tapi yang kami arahkan itu, kami ingin mengarahkan ke pendampingan kewirausahaan. Jadi supaya nanti lulusan kami juga termasuk prospek untuk bekerja, nantinya bisa menjadi pendamping kewirausahaan. Karena sesuai dengan mata kuliah-mata kuliah yang sudah ditempuh ya. Nah, nanti ada pendamping uji kompetensinya. Oke, berarti nanti ada tindak lanjutnya ya Bu ya? Iya, benar. Untuk mengarahkan mahasiswa-mahasiswanya. Oke, Bu tadi kan sudah diceritakan program studinya dan himpunan mahasiswanya pun berkancah di tingkat nasional gitu. Dan sudah unggul juga nih Bu, ada nggak sih Bu alumni-alumni yang lulusan pro di ekonomi yang sudah sukses di nasional maupun internasional? Dan kalaupun ada boleh dong Bu, diceritakan. Oh iya Mbak. Kebetulan kalau dari internasional itu ada sih Mbak alumni kami itu beliau kerja di Jepang, bekerja di Jepang, di salah satu perusahaan di Jepang. Wah, keren banget sih. Selain itu juga ada beberapa yang kerja di perusahaan, di bank, juga ada Mbak. Kemudian yang jadi guru banyak ya karena profil lulusan kami yang utama itu menjadi guru memang basicnya memang kami pendidikan. Berarti sudah nasional iya, internasional pun iya ya Bu. Keren banget. Ini pasti guru-gurunya, mahasiswa-mahasiswanya hebat semua sih ini. Amin. Oke Bu. Gimana Bu, persyaratan atau proses yang dapat ditempuh untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang ingin mendaftar di program studi pendidikan ekonomi Bu? Kalau untuk persyaratan pendaftaran itu sama ya Mbak ya dengan program studi yang lainnya. Artinya mahasiswa bisa melakukan pendaftaran baik itu secara online maupun offline ya. Jika misalkan tidak bisa datang secara langsung bisa buka website. Iya, online. Website ponmaru ya. Ponmaru.ummetro.hc.id. Buka website kemudian nanti membuat akun ya Mbak ya. Buat akun, membuat formulir. Mengisi formulir. Mengisi formulir sampai dengan pemilihan. Seleksi berkas. Tergantung nanti jalur yang dipilih apa ya. Ada jalur apa aja Bu di pro di pendidikan ekonomi ini Bu? Kalau di program studi pendidikan ekonomi ada dua jalur Mbak. Jadi bisa mendaftar jalur reguler dan juga jalur RPL. Itu yang RPL itu seperti apa? Untuk RPL itu rekognisi pembelajaran lampau. Jadi rekognisi pembelajaran lampau ini bisa diambil oleh mahasiswa, calon mahasiswa yang sudah bekerja bisa Mbak. Jadi kalau misalkan sudah bekerja kemudian mungkin belum ambil S1 gitu ya. Nah ini bisa ambil S1 di pro di pendidikan ekonomi. Jalurnya RPL itu ya. Jalurnya RPL. Kalau terkait dengan masa studi, jalur RPL itu berapa lama Bu? Ya jadi kalau misalkan untuk mahasiswa yang pernah menempuh kuliah di pro di kami. Misalkan yang bersangkutan itu belum lunus ya. Karena masa studinya sudah habis. Harus di DO. Itu bisa nanti lebih cepat Mbak. Nanti mungkin tinggal mengakui 70% mata kuliah yang ada di transkrip nilainya. Kemudian sisanya sebenarnya 30% itu harusnya bisa ditempuh ya Mbak. Tapi karena kadang-kadang kan transkrip nilai mahasiswa itu karena sudah sampai sebelum skripsi artinya sudah menempuh banyak ya mata kuliah ya. Mata kuliah yang 30% itu sebenarnya bisa juga masih tetap diakui, direkognisi untuk RPL. Jadi masa studinya bisa hanya satu tahun ya kira-kira Mbak sudah lulus. RPL yang satu tahun itu Bu tetap mengerjakan tugas akhir atau enggak sih Bu? Tetap ya Bu ya? Melanjutkan gitu ya Bu ya berarti ya Bu ya? Oke berarti tetap melanjutkan. Oke Bu lanjut Bu. Bagaimana Bu cara calon mahasiswa dapat mengetahui informasi yang lebih lanjut tentang pro di pendidikan ekonomi ini Bu? Oke supaya jika ada mahasiswa yang tertarik dengan program studi pendidikan ekonomi bisa membuka website pendidikan ekonomi umetro.ac.id Ataupun kami juga aktif di Instagram pendidikan ekonomi ataupun himadikni umetro. Jadi silahkan bisa melihat informasi bagaimana program studi pendidikan ekonomi dan apa saja kegiatan yang ada di program studi pendidikan ekonomi. Kami selalu share kegiatan-kegiatan kami di website. Berarti ada di website sama Instagramnya pendidikan ekonomi dan himpunan mahasiswanya namanya himadikni. Oke Bu terakhir nih Bu. Pesan apa Bu yang ingin disampaikan untuk calon mahasiswa yang tertarik mengambil atau memilih program studi pendidikan ekonomi Bu? Oke untuk yang mungkin masih bingung ya mau ambil jurusan apa pro di apa ya jangan ragu-ragu. Silahkan memilih program studi pendidikan ekonomi karena di program studi pendidikan ekonomi itu all in one ya mbak ya. Jadi bisa jadi guru, bisa jadi entrepreneur ataupun bekerja di perusahaan swasta ataupun BUMN. Oke keren banget loh program studi pendidikan ekonomi ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk memilih jurusan eh program studi pendidikan ekonomi ini silahkan dikepoin tadi website-nya kemudian Instagramnya. Soalnya Instagram ada lagi nggak Bu? Facebook atau TikTok? TikTok belum sih mbak. Belum ya mbak. Tapi next kayaknya sebentar lagi kan launching TikToknya. Oke siap 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 siap. Baik CV ke UEMetro itu tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Tiara Anggia Dewi selaku kapro di pendidikan ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro. Sampai jumpa pada kesempatan lain dengan topik-topik yang berbeda. Saya Indah Adha pamit undur diri. Sampai jumpa di UEMetro Podcast. Podcastnya UEMetro. Sampai jumpa di UEMetro.